macet banget jam segini anjay eh gak boleh ngomong anjay goblok gak ngomong anjay malah ngomong goblok maaf 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 macet banget gila kalau gila gak apa-apa kali ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam kepada kalian semua yang nonton video ini ketemu lagi sama gue Rival di channel Rijul Motovlog di siang hari yang panas dan macet ini kebiasaan sih disini agak macet mula emang yup di vlog kali ini gue lagi ada di jalan ke arah parung dihimpit dua mobil jumbo mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tau soal kedatangan dari keluarga baru MT series Indonesia ya kakaknya dari si Meta kalau Meta ini MT15 diatasnya itu ada MT25 kali ini Yamaha Indonesia melengkapi seri MT mereka dengan kedatangan MT07 dan juga MT09 pasti beberapa dari kalian khususnya pecinta dunia otomotif roda 2 udah pada tau kan kalau MT07 dan MT09 itu udah lama banget ditunggu sama rider-riders tapi khusus yang berduit sih udah ditunggu banget sama riders-riders yang berduit di Indonesia karena banyak yang pengen buat meminang kedua motor tersebut tapi sebenernya sih kalau buat si MT09 sendiri ah ilah macet lagi buat si MT09 sendiri itu udah ada cuman yang versi lamanya sementara kalau si MT07 itu emang baru baru tahun ini masuk ke pasaran Indonesia nah yang jadi daya tariknya itu dari si MT07 itu dia tuh mesinnya 700 cc sorry agak batuk tepatnya 698 atau 699 cc nah dia itu mesinnya 2 silinder tapi cross plane cross plane itu yang CP2 jadi suaranya tuh gak kayak 2 silinder pada umumnya gak kayak suara Ninja 250 R gak kayak CB250RR gak kayak suaranya MT25 nah dia itu suara 2 silinder itu beda tapi yang jadi hal menarik yang mau gue bahas itu bukan soal mesinnya untuk kali ini bukan soal top speednya juga bukan soal suaranya yang mau gue bahas di video ini mengenai MT07 itu seperti kalian tau kalau misalkan motor dengan kapasitas mesin 700 cc itu kan udah masuk kelas Moge ya kan karena Moge sendiri itu hitungannya 500 cc ke atas tapi eh tapi yang menarik dia itu dari sisi pengeremannya meskipun dia udah Moge tapi kok masih pake rem yang model aksial ya wow sedangkan sebenernya kalau untuk Moge sendiri itu kan tenaganya gede top speednya tinggi gitu kan lebih bagus kalau pake rem yang radial pak kalau mau nyebrang jangan liat sono doang pak liat sini juga buset dah balik lagi ke MT07 soal pengeremannya harusnya dia tuh pake yang radial gitu kan secara udah 700 cc gitu kan bukan cc yang kecil mungkin kenapa dia masih pake rem aksial gak seperti kakaknya MT09 yang udah pake sistem pengereman radial itu kayaknya disebabkan wow itu kayaknya disebabkan karena si suspensi depan yang dipake sama si MT07 itu masih teleskopik ya teleskopik itu suspensi yang tabung gedenya itu masih di bawah sementara kan kakaknya sendiri kan udah pake upside down mungkin dari kalian ada yang belum tau apa sih perbedaan rem axial mounting dengan radial mounting nah untuk si axial mounting sendiri itu jadi perbedaannya dengan radial mounting itu ada di dudukan baut si kaliber remnya kalau si axial itu tuh posisi baut masternya itu sejajar sama as roda yang ada di suspensi sedangkan buat si radial radial mount itu dia bautnya sejajarnya tuh sama disc brake oh ini mall baru nih katanya nih gue belum berakh sini nih kapan-kapan kali ya sini perbedaan lainnya itu ada pada sistem pengeremannya jadi kalau si radial ini itu lebih rigid kenapa lebih rigid karena untuk sistem pengeremannya sendiri itu yang gerak si apa ya si kampas remnya sedangkan untuk si rem yang tipe axial itu yang gerak itu masternya jadi kalau si kampasnya itu yang gerak cuman sebelah doang sementara untuk kampas rem yang sebelahnya itu dia gak gerak kenapa dia ngeliatin ngeliatin gue si adek transformer kalau kalau kalian perhatikan di master rem yang tipe aksial atau master rem yang pada umumnya gitu kan yang biasa di kelas 150 cc atau 250 cc itu ada karet di penghubung sanggan apa apa gitu namanya lupa gue itu ada karet yang bikin si kalipernya itu bisa maju mundur bisa gerak kenapa gue bilang agak gimana gitu kalau si MT07 masih pakai rem yang aksial walaupun dia udah habis ya karena dari segi pengereman rem dengan sistem mounting radial itu jelas jauh lebih pakem karena dia lebih rigid sedangkan otomatis kalau yang aksial itu nggak sepakem yang radial karena kan saat ini aja tuh yang 250 cc udah ada yang pakai rem radial dari pabrikannya kayak ZX25R itu remnya meskipun masih single belum double itu dia udah pakai sistem yang radial ya meskipun begitu sih gue yakin dari Yamaha nya sendiri udah memperhitungkan kenapa dia masih berani pakai rem aksial bukan yang radial dan terlebih juga emang karena suspensinya masih teleskopik sih ngomong-ngomong soal suspensi teleskopik nanti bakal gue bahas di video selanjutnya jadi stay tune aja anjir beresek balik lagi soal rem aksial sama rem radial woy enak banget cuy ini jalannya ini flyover baru di perempatan gaplek kalau gak salah dulunya tuh jadi kalau mau lurus harus nunggu lampu merah dulu sekarang udah enggak balik lagi ngomongin soal rem aksial mount sama radial mount itu kelebihan dan kekurangannya pertama kalau buat si radial mounting itu yang tadi gue sebut sendiri dia lebih pakem pengeremannya tuh lebih pakem kedua si remnya tuh kan rigid jadi gue rasa akan membuat si remnya tuh lebih apa ya awet aja kali ya mungkin karena kan kalau misalkan kayak si aksial itu kan dia remnya maju mundur gitu kan ngasih gerak masa remnya kalau misalnya wah anjir sabtu gini macet mulu gila kalau misal si bagian karetnya itu ada yang mampet satu otomatis si master remnya tuh bisa miring dan si pistonnya tuh jadi juga bisa miring juga kan nah hal itu tuh bisa ngebikin kampas remnya tuh abisnya tuh cuma sebelah jadi gak awet gitu kan cuman kalau untuk kekurangannya tuh udah jelas yang radial yang radial itu lebih mahal mahalnya beda banget sih pasti yang aksial sama yang radial emang kalau untuk pasaran mana sendiri sih gue gak begitu tau berapa-berapanya karena gue gak pake selain si master remnya lebih mahal si disc brake nya pun lebih mahal juga karena kalau misalkan rem yang radial itu dia gak bisa pake disc brake yang biasa dia harus pake disc brake yang semi floating atau full floating kenapa begitu karena kan kalau disc brake yang semi floating dan full floating itu dia gak rigid kan disc brake nya tuh bisa ngikutin flow si kampas remnya jadi kalau misalkan di aksial itu master nya yang gerak biar pas sedangkan kalau di radial jadi si disc brake nya yang ngikutin pergerakan si kampas rem bukan si master rem yang ngikutin pergerakan si disc brake nya ya itulah kelebihan dan kekurangannya yang radial pengeremannya lebih pakem lebih awet juga mungkin usianya tapi kekurangannya lebih mahal sebaliknya kalau yang aksial harganya murah gak murah sih lebih murah dari radial tapi pengeremannya gak sepakem radial dan dia ada kemungkinan rusaknya tuh lebih cepet karena kalau misalkan perawatannya gak bener itu bikin si master nya bisa mengsong grab nya apalagi ya perbedaannya gitu kan kayaknya sih cuman itu aja untuk dari segi perbedaannya wah anjir gue jauh banget ngomong ngomong jalan terus dari parung udah nyampe ciputat gak kekontrol jalan anjir jalan terus gak apa-apalah gas kena mungkin sekian aja kali ya vlogging gue tentang membahas si axial mount dan radial mount sorry kalau misalkan informasi yang gue kasih gak begitu lengkap dan gak begitu akurat karena ya gue juga masih belajar belajar banget maklumin aja semoga informasi yang gue sampein di video ini bermanfaat gue mau closing video ini sekalian gue juga mau berhenti dulu soal kaki gue panas karena gue pake sendal dan kondisi jalan yang macet jangan lupa klik like tinggalin jejak kalian di komentar kalau misalkan kalian mau nanya-nanya sesuatu nanti mungkin gue bisa bantu jawab klik share juga kalau misalkan video ini menarik buat kalian jangan lupa subscribe juga untuk ngebantu channel ini lebih maju tentunya keep safety riding see you on the next video bye-bye sub indo by broth3rmax